Apa sebenarnya alasan dari Bang Rahlana Siddiq mengusulkan pembubaran koalisi dari BPN ke Pak Prabowo? Itu sebenarnya proposal politik saja ya, tanpa tendensi apapun sebenarnya. Tidak ada interest di situ, tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Kalau koalisi bergabung untuk mengusung pasangan calon, itu ada aturan jadi undang-undang. Oke, sementara kalau bubar? Ada aturan jadi undang-undang. Jadi ketua umum, sekretaris jadal partai, menandatangani nama salah satu calon begitu, presiden-wakil presiden, kemudian didaftarkan secara resmi ke KPU. Tapi kalau bubar, di undang-undang pemilunya tidak ditulis, presidennya juga dalam konsep tata kerola ketatanagaran kita tidak ada. Kalau pembubaran panitia artinya gawe-nya sudah selesai. Apakah ini artinya gawe-nya di kubu Prabowo sudah selesai sehingga panitianya harus dibubarkan? Terima kasih telah menonton!